Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Mahasiswa Prodi D4 BHPT Pengelolaan hasil perkebunan terpadu Praktek yang sudah kita lakukan di hari Selasa Yaitu tentang peraksinasi Jadi peraksinasi itu Memisahkan kelompok senyawa berdasarkan polaritas dan Aturan Imiscible Imiscible itu tidak campur, miscible campur Kita menggunakan tiga pelarut Pelarut air, pelarut heksan, pelarut etilacetat Pelarut air itu Sifatnya polar Pelarut heksan itu Non-polar dan pelarut etilacetat itu Semipolar Ketika Mencampurkan Sabun cuci piring Dengan air Maka dia dimakan Praksi air, praksi polar Setelah dicampur dengan heksan Yang sifatnya non-polar Maka Zat atau kelompok senyawa yang ada di dalam sabun Yang bersifat non-polar itu akan pindah Ke praksi heksan Atau praksi non-polar Makanya terbentuk dua lapisan Dan dua lapisan itu kita Mudah memisahkannya dengan membuka kran Pada corong pisah Sehingga praksi heksan kita sendirikan Di wadah teh sendiri Kemudian praksi air Atau praksi polar Kita campur lagi Dengan etilacetat Yang sifatnya Semipolar Sehingga terbagi menjadi dua lapisan Lapisan atas etilacetat Atau praksi semipolar Lapisan bawah Praksi air Atau praksi polar Setelah terpisah dengan sempurna Praksi etilacetat dipisahkan Sehingga Semuanya Kita akan mendapatkan tiga praksi Praksi non-polar Praksi heksan Praksi semipolar Praksi etilacetat Dan praksi polar Atau praksi air Jadi seperti inilah Cara memisahkan Kelompok Berdasarkan perbedaan polaritas Dengan aturan Miscibel dan imiscibel Imiscibel itu Maknanya Tidak Tidak Campur Heksan dengan air itu Tidak campur Demikian juga Etilacetat dengan air Tidak campur Karena Memiliki sifat imiscibel Kita mudah untuk Memisahkannya Beda kalau dua pelarut itu Bersifat miscibel Saling campur Itu sulit Memisahkannya Nah tiga ini Inilah yang Tiga praksi inilah Yang bisa Membedakan Kelompok-kelompok Senyawa Yang mungkin saja Di dalam tanaman Itu memiliki Sifat yang berbeda-beda Ada yang Tanaman itu Dia Memiliki hasil Praksi heksannya Tanaman yang lain Ada yang memiliki Hasil Di praksi Etilacetatnya Dan Tanaman yang lainnya Juga ada yang memiliki Praksi Justru di Praksi airnya Ya Contoh yang sudah Pernah saya lakukan Tanaman Bajakah Atau Spatolobus Litoralis Khas Itu ternyata Yang memiliki Aktivitas Antikanker Itu praksi Etilacetatnya Lebih kuat Dibandingkan dengan Praksi heksan Dan praksi air Dan Pada penelitian Selanjutnya Yaitu Uncariagambir Yang pernah kita Ekstraksi Ekstraksi Biasa Bukan praksi Nasi Saya Saya justru Mendapatkan Data Praksi airnya Yang Lebih kuat Daripada Praksi Etilacetat Dan heksannya Nah bagaimana Cara Menguji Kekuatan Antikanker Atau Antioxidan Ya Masing-masing Praksi Diuapkan Pelarutnya Misalnya Praksi heksan Diuapkan Dengan Rotary Evaporator Nanti Pelarutnya Bisa ditampung Kembali Bisa dipakai lagi Untuk Ekstraksi Berikutnya Atau Praksi nasi Berikutnya Kemudian Praksi Etilacetat Juga sama Dikeringkan Dengan Rotary Evaporator Diuapkan Pelarutnya Setelah itu Dikeringkan Dengan Water Para Suhu 50 derajat Jadi Di Rotary Evaporator Itu Jangan Sampai Hilang Sama Sekali Pelarutnya Tapi Dia Masih Ada Agar Ketika Kita Menuangkannya Itu Mudah Beda Kalau Sampai Kental Dan Kering Ya Itu Susah Ambilnya Tapi Kalau Masih Ada Pelarutnya Gampang Kita Menuangkan Ke Cawan Perselin Itu Gampang Tinggal Diletakkan Di Atas Cawan Perselin Cawan Perselin Ditaruh Di Atas Water Bat Suhu 50 Derajat Kering Dia Padahal Praksi Polar Yaitu Air Ini Ada Dua Cara Bisa Dengan Price Dryer Dengan Suhu Yang Rendah Dia Bisa Terpisah Antara Air Dan Ekstrak Atau Kalau Tidak 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 Campur Dengan Ekstrak Etil Asetat Dan Tidak Tidak Campur Dengan Fraksi Etil Asetat Dan Fraksi Heksan Jadi Dalam Satu Water Bat Itu Hanya Fraksi Air Suhunya Agak Tinggi 70 Derajat Itu Itu Bisa Kering Ini Penjelasan Tentang Praksi Nasi Cair Cair Mudah Bisa Bisa Dipahami